Kalau kita minta kepada manusia yang asetnya terbatas Kita mungkin bisa berburuk sangka Kita minta sama dia Sekali apapun asetnya terbatas Minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih Minta ketiga kali mulai wajahnya cemburut Minta keempat kali mulai marah Minta kelima diusir ya Padahal dia kaya raya Tapi begitulah manusia diciptakan cinta dengan dunia Meskipun asetnya sangat banyak Dimintain terus dia pun jengkel ya Dia jengkel ya Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Asetnya tidak terbatas, tinggal ciptakan aset Tinggal kun faya kun Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa kita Cuma Allah mengabulkan oleh yang lebih tahu Terbaik bagi baik kita Jadi ketika berdoa, yakin mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah Tinggal ikuti adab-adab berdoa Intinya jangan seudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala